Ustaz, bagaimana hukum ulat karmin? Ulat karmin ya, ada ulat karmin, ulat merah yang digunakan pewarna makanan dan perwarna makanan. Apakah najis dan haram ya? Ingat saya sudah dibahas oleh N.O. Jawa Timur ya. N.O. Jawa Timur memutuskan najis dan haram, kemudian MUI haram, tidak najis atau najis tapi tidak haram. Kalau saya, ya pedoman fikir saja lah, barang najis itu tidak boleh dijual belikan. Haram dijual belikan, kecuali matab khanafi nanti barang najis diberanfaat. Tapi ini najis digunakan untuk konsumsi, wajiblah tidak boleh lah. Najis untuk pewarna makan apa, makan apa? Yang pakai karmin ini. Pokoknya makanan lah, minuman ya, minuman. Di sini ditulis yakul merah, apa ada yakul merah ya? Pokoknya gini lah, ulat itu tidak bisa dijeniskan dengan belalang. Bangke yang halal itu adalah belalang, ya. Atau, ikan. Ikan laut, ya ikan lah, ikan air. Belalang lah. Kalau jangkrik masih bisa, jangkrik bisa digiaskan dengan belalang. Tawon pun sudah berat, sudah diperselisihkan. Tapi kalau ulat, ya tidak lah. Ulat itu jenis hobisat, jenis menjijikan. Untuk warna susu bendera, warna merah. Itu pewarnanya ulat ya. Ya baik. Jadi, apa najis? Ya najis, kalau bangke kan najis. Selain ikan dan belalang, bangke itu najis. Selain jantung dan limpa, darah itu najis. Nah, kalau najis, ya tidak bisa dikonsumsi. Nah, kalau digunakan untuk warna minuman, ya jelas haram dong. Najisnya jelas, bangke kok. Nah, haramnya. Ya jelas juga kan selain dua hal ini. Jadi, saya setuju dengan apa yang diputuskan oleh PWNO Jawa Timur. Bahwa ulat karmin itu najis dan haram. Najis barangnya, haram hukum dikonsumsinya. Dan, andai kata digunakan untuk badik misalnya. Untuk warna badik. Ya najis kan. Tidak bisa digunakan untuk sholat kan. Ya sudah haram. Kita jangan mengikuti tren dunia yang opo-opo serba dari barang haram. Memang itu dipancing, ya. Kita dipancing. Kuas bulu babi, ya. Coba. Opo-opo serba minyak babi. Itu sudah. Apalagi kalau babi. Ini ulat jelas haram dan najis atau najis dan haram.